Yo everybody welcome back Masih bareng-bareng dan selamat datang kembali di hacknet ya Kita jadi hacker lagi Sekarang mari kita lanjutkan part dari part sebelumnya ya Setelah mainin kemarin di part ke 1 dan ternyata Gua akuin indie game tuh lumayan adiktif banget gitu Baru-baru bikin nagih gitu ya Jadi kita continue with account Kemarin terakhir nampai mana ya Oh iya BTW Kemarin tuh di part sebelumnya tuh gua pake musik Dan ternyata musik yang disini tuh ada claim copyright ya Jadi sekarang gua mute aja ya Oke Kita baca dulu emailnya Oh iya welcome Terus sekarang semua welcoming Kita dikasih ini Sebagai tanda selamat datang gitu ya Kita dikasih tax lagi atau contract lagi buat ini Entropy asset server Oke Kita disuruh download yang kita perluin buat Buat ini selanjutnya Contract selanjutnya Link downloadnya itu kita suruh kesini Dan di dalamnya itu kita punya akunnya Sudah dikasih admin sama passwordnya So kita login aja Gak ada nih Sudah dikasih Sip Mungkin kita scan Apakah disini ada sesuatu Nanti kalau kita di probe kita lihat servernya itu dirindungin sama apa ya Wah aduh semua portnya kekunci disini ada 4 biji Tapi gak ada firewall sama Ini proxy Mungkin nanti gua hack Tapi ngapain sih udah jadi ini kan Udah jadi admin Kita cek dulu Setiap directory nya Sebenernya gak harus pindah directory Kita pake perintah ls aja buat ngeliat Apa yang ada disini Ini gak ada banyak Ini Kalau ls slash bin Ada apa Oh oke Di folder bin ini kita ada FTP bonds Sama ssa crack We download aja deh Si ftp bondsnya Ini kayaknya buat crack Ini Apa namanya Buat crack portnya yang ftp Kalau ssa crack gue udah punya Eh sorry Dari ssa ada apa ya Eh sorry Udah bisa auto complete anjaya Kalau di new folder New folder bukan ada apa Mantra detekstnya apa ya Cat mantra detekstnya Entra orders on the bridge Oh semacam guide Eh rule rule gitu kali ya Rule di tempat ini Eh di komunitas hacking Setelah di backup pada apa FTP bonds juga Gak apa-apa Gak apa-apa download semua aja Eh cepet bintang Udah Cepet banget ya Oke fine Kita dec aja dari sini Gak usah dihapus lognya Karena ini udah milik kita Kalau udah siap Kita tinggal reply mail ini I'd like to be the first to normally invite you to begin Apa ini Accept them Oh kita Client pertama kita ini Entropy contract database Apa nih Masih dari entropy Oh I see Jadi Semacam kayak Banyak ininya gitu Banyak contract Kita bisa pilih Di server yang ini Kan kalau ini tadi Asset servernya Apa Beberapa Ini penting gitu ya Fafa Penting yang kita perlukan buat Ini Crack Kayak tadi kan kita dikaca FTP bonds Kalau disini Contract database Jadi bisa ada beberapa Kayak misi sih Kayak quest gitu Disini ada point clicker Famous Contract hacker Waduh Yang mana ya Kayaknya back to school deh Soalnya yang lain-lain Menurut gue Agak Kurang ini gue Baca Pembacaannya juga Kayak mulai-mulai susah gitu Mungkin back to school dulu ya Oke Jadi di Misi back to school ini tuh Kita ditelpon sama sekolah gitu Katanya tuh Mereka khawatir sama Departemen IT-nya Si sekolah itu tuh Kayaknya Mengakses Data-data pribadi Pemunik siswa gitu Waduh Ini pedo Kayaknya Kita akses aja Oke Well inside Oke Jadi kita harus masuk kesini Terus Oke Jadi kita cuma harus Login kesini Nanti Re-reply Pake password Proc dulu Hello Milburg IT-office Apa yang kamu punya disini You have Procsi Sama Portnya Yang diopen Itu ini ya Yang udah admin Kita mana ya Oh ini Isi viper Kita shell Dari sini Kita hack Dari sini Sekarang Overlap Ke Overlap Ke sini Bisa gak sih Gue sambil SSA crack Buat SSA crack Dua-dua gitu Oh gak bisa Kita harus Matiin 2 proxinya Mungkin agak ngebosenin ya Kalau gak ada lagu Nanti pasti gue Sisiin lagu Ketenang Di Ini Di gameplay kali ini Lama juga ya Apakah ngaruh gitu Sama RAM gue Kita harus dikosongin dulu Oke Sip Kita cracknya Pake SSH aja Sebenernya tadi gue Download FTP Bounce Cuma Gak usah deh Gak usah dipakai Kalau SSH bisa Kecuali kalau misalnya Cracknya udah 2 gitu Kita pake dua-duanya Sip Kita buka Kita port hack Let's Saatnya masuk Nice We're in Kita scan dulu Biasa in Apa yang kamu punya disini Nothing here CDS Ada apa Sistu Kayaknya Kalau di Komputer biasa Itu C Lokal di C Soalnya ada Macem-macem Tadi CD home Pasti Pasti Ininya ada disini Semua nih Ada apa Nih MSC People not to trust Apa nih Kamu Ini Siapa nih Aduh Ini Data-data Bahaya Ini ML staff Ada apa Nih Disini Private Student Email Kodown 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 Eh SCP 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 Bintang Kok gak bisa ya Kok gak bisa di download Ya SCP Oh sorry SCP itu Untuk semua file Dan disini tuh Gak ada file Kalau SCP Eh sorry File Iya file Disini gak ada file Ada yang folder Si Kodown Directory Jadi Kalau pengen ini Kita harus download Ayo Bintang Pakai SCP Kalau misalnya ada file Yang selain folder Aja Jadi Nah Baru bisa di download Sip Jadi Mastaf SCP Bintang Kita download Eh Kok 8 Salah Ragu Cepet 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 Kita private Student Aduh Ada apa nih Mail Apa nih Mail Kita cat Mail Even student Apresen What the Aduh Ini Goy IT-nya creepy Banget Kalau ada Katanya Kalau ada Seorang murid Yang ngirimin Sebuah email Ke dia Dia bakal Nyimpen Disini God I'm so Aloh Katanya Kesepian Apakah IT-nya No lab Apa nih PWM I don't get it Exactly Oh iya Tadi itu Katanya Kita suruh Reply Tapi Sertain Passportnya Dan Disini Gue dapet Passportnya Kita baca Dari Conversation Sertain Easy solution We just make the IT-passport Kita IT-passportnya Itu Bintang-bintang 7x Katanya Gue gak ngerti Passwordnya apaan Ya itu Passwordnya Bintang 7x Katanya Oke Kita clear track Dulu Kita bales Reply Ini Pake Attachment Eh attachment Kayak Mob gitu Kan ada Ini Disini Hey Hey Bro Kita reply Ini Additional Detail Password Kita Bintang-bintang 7x Eh Bisa Pakai Password 2 4 5 6 7 Test Edit Can Woo Berhasil Nice Dude Contract Success Oke We are not free to accept Yo Karan ranking Is 80 Of 100 Aduh Kita ranking Kita mati 80 dari 100 Mari kita naikkan Lagi Jadi bales Next Contract What is This Next Project XC Bank Apa ya Point Clicker Kayaknya seru nih Kayak nama game itu ya Oh bener Nama game server Main kliennya Sama Abis detak Deleted To regain productivity Oke Synopsisnya sih gitu tadi Oke jadi katanya Dia itu main Game yang main point clicker Terus dia itu Ada di top ini Top global gitu Kalau sekarang kita kenalnya Dan dia pengen menghapus Data-data dia itu Yang udah jadi top global Dari game tersebut Mungkin Dari kerjaannya Dia gak boleh main game Kali ya Ini servernya point clicker Gue gimana nih Click me Eh Anjah ini Apaan ini anjir Kayak game gitu Game clicker gitu Auto clicker 1 Upgrade Terus 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 Kayaknya gue Sebenernya misi utama sih Gak main game ini ya Sudah kita close Let's hack Sorry bro Gue harus ngehack Kita Gak ada overlap nih ya Berarti Kita pake SSH crack 22 Sama FTP Bounce 21 21 Eh Nice Aduh Ada memorinya Nice Memorinya kurang tadi RAMnya FTP Bounce FTP Bounce Kecepatan gue buka dong FTP lama juga nih Btw Buka portnya And we're in Kita sudah dalam sini bro Scan dulu Bila gue udah di dalam Server game Anjir Gak pernah Ini gue Gak pernah kepikiran Bisa ada disini First of all Gue mau ngecek Setiap isi directory Aduh Kenapa gue udah ec Login udah ada nih Kalau kita udah login sih Login lagi Nggak usah pake probe lagi Udah dikasih admin Pasnya point is love Sip Tadi gue pengen ngecek Folder No Nothing here Sebenernya gak wajik Gak boleh ditiru ini Kalau kita dapet Ini Klien Minta benerin sesuatu Jangan Jangan di otak atik folder Atau ditengok-tengok folder Ini gak boleh Important Readme Don't crash What this What is this Point for import Import Number delete Or rename Config.ini Ini sistem Critical Katanya jangan Ngenamain Atau Ngehapus Si File Yang namanya Config.ini Itu bisa ngehapus Semuanya Eh ngecrash Ngedown Semua Satu server Oh gue jahat sih Gue adonin aja Semua Terus Disini Katanya Tolong hapus Data Yang namanya Manksk 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 What the Di file-nya Nih Berarti kita pake RM Manksk Itu Sip Ada Don Always Cover Out Track Opened Port Bener Kaya Asli Gia Tadi Ada Historinya Gue Ngebuka Port Berapa Gue Login Pake Apa Sip Tenang Bro Udah Beres Sukses Entropy Tapi ngapain sih Ngeriply Mulu Oh Boat Pantesan Ngeriply Gue Mulu Oke Next Kita Besi Rencana Pengen Bisa Beresan Semua Apakah Keburu Gitu Di Part Ini Atau Udah Gue Perasaan Tadi Sama Except Project Ada Apa Di Except Project Sama Except Exceptionally Well Funded Jadi Katanya Itu Disini Ada Suatu Perusahaan Jadi Dia Punya Karyawan Dan Setiap Karyawannya Dikasih Kayak Semacam Tablet Dari Kantor Gitu Inventar Kantor Gitu Cuma Takut Jadi Pake Engga Engga Gitu Sama Buat Personal Segala Macem Kayak Kita Kita Suruh Investigasi Oh Kan Bener Katanya Less Productive Jadi Dia Kerjanya Main Tab Terus Tapi Kok Gak Bener Gitu Kerjanya Tuh Gak 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 Perkembangan Gitu Oke Jadi Kita Cari File Yang Katanya Worth It Di Investigasi Sama Mereka Kita Cari File Atas Nama Exit Project Blablabla Ada ID Itu 111 Good luck Let's Hack Hello Exit Project Tablet Wah Ini Kita Hack Tablet Easy Peasy Required Portnya Kita Pakai Sets Aja Yang Simple Dan Cepat Gue Nggak Kebayang Nanti Kalau Ngebuka Portnya Pempat Gitu Ya Terus Ngini Firewall Sampai Proxy Gimana Caranya Yang Kayak Kemarin Tunggu Coba Ini Part Sama Ternyata Gue Salah Hack Gue Malah Hack Gmail Kemana Gitu Pas Gue Masuk Proxy Overlap Proxy Ini Eh Overlap Overlap Proxy Itu Malah Ada Tracing Waktunya Gitu Disini Counting Waktunya Sip Dan Kalau Yang Gue Baca Di Guide Itu Kalau Misalnya Kita Ada Waktunya Gitu Terus Kita Coba Mati Gitu Sebelum Udah DC Gitu Dari Jaringan Itu Dan Gagal Misinya Let's See Kita Udah Masuk Ke Sini Gue Pengen Login Lagi Apakah Gue Sudah Login Admin Pasir Cyberdisk Sip CD Pin Nothing Here Trish Navile System CD Home Kosong Nah CD F Kayaknya Apa Nih Laser Rebell Kayaknya Ini Perusahaan Kayak Ini Perusahaan Senjata Gitu Ya Aduh Bermukah Ternyata Kemerintah Ini Kayaknya Nih Development File Kita Bantu Cuma Hacker Aduh Bener Ini Internet Tractor Mk1 Dodgepack What The Kayaknya Lancer Oh Bukan 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 Ini Sorry Eh Bener Ya Jadi Personal Cat Manet Haktor 4991 Ternyata 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 Bukan Gabut Ternyata Ternyata Bukan Nih Ternyata Nih Ternyata Ternyata oke jadi gue gak bakal lanjutin kontraknya dulu karena tiba-tiba dari si entropinya itu gue dapet email langsung gitu suruh ini ios device scanning, suruh gak scan lewat ios, ios, ios disini ios bukan ios sorry, ios json powerbook plus oh ini laptopnya jadi kita suruh nge-hack itu terus kasihin passwordnya ke dia ke si adminnya syup 2, 1 ssrcrack, mari kita hack udah mulai jadi hacker banget oke kita udah masuk sekarang kita cek, scan dulu nothing here ya gak ada, ada sesuatu kita kita kabrik dulu finalnya udah banyak banget bete gue liat ya cdbin nothing resist mental system dan home di folder 17 di folder 99 di folder 19 oh jadi suruh nge-scan ios itu ada aplikasinya kita harus download dulu berarti dc dulu kita koneksi minit dulu download dulu nah ada kita scp ios sip baru kita konek lagi ke sini kita running cara ini gimana ya cara pake ios basic ios basic get admin access udah ini udah dapet run ios device koneksi connected it fine oke kita running sekarang wuh ajir keren keren jadi nge-scanning di ios tuh apa di yang ini tuh gak sembarangan di OS yang ios tuh disini ada e-pon 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 4s kita konek kesini ya kita udah dapet terus kita disuruh login nah loginnya disini udah ada sih admin alpin oke shoot kita udah jadi sekarang kita admin nih anjir gila ini apaan port 3659 gua baru tau ya gak bisa dihack berarti ya terus gimana lagi nih once we know we play with the password oke kita replay with the password passwordnya alpin oh masih belum oh sorry ternyata harus cari file juga disini di ios ada apakah di ios ibin kosong ini cuma file system biasa jadi ada log log itu gua ya aduh gua lupa ngapas log yang di sebelumnya sorry ngapas dulu ini bahaya nanti pasti ke track takutnya gitu ya dc terus koneksinya lagi jadi home ada di home kosong di dalam ios tadi ios ios apa nih apa apa itu aplikasi ya ls system ini sistem iosnya notes ada apa di notes jemofile biasa lsmail nah mail nih buat apa nih jjs cat jjs tak nah ini dia passwordnya sip eh tindin 7 passwordnya passwordnya tindin 7 tindin 7 beres gila 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 easy easy kita udah ranking 19 tadinya 40 cukup batu ya oke one more mission kalau kita 1 beresin 1 kontrak lagi bediri pas 33 smash and grab ini punya game lagi lose and hacker still valuable compared that i have been taken care but but they still they need to be removed katanya hacker udah nyolong data perusahaan mereka udah nanganin cuma apa yang dicuri sama hacker tuh harus di ini harus dihapuskan harus di ini lah dihapus sisa-sisanya gitu tapi kita gak bisa nge-recover filenya gitu yang udah dicolong bukan nge-hapus sih nge-recover nge-creep data nge-creep data nah sekarang jadinya nge-creep data eh nge-creep data fine let's get in portcracknya 2 aduh aduh waktunya anjir sekarang temen 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 gue pacu dengan waktu jiran 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 gue panik gue panik gue tapi tiba-tiba jump scare gitu nah mungkin sih game begini jump scare lah kebanyakan nonton film kalau yang dihack tuh langsung tiba-tiba mati gitu layarnya tuh gambar apa gitu sip kita udah masuk sip sip coba secara apa nih sekarang kita download kita download to achieve data the chip masih waktu 70 detik kita bisa cari data yang yang lain kita download semua selamat menikmati 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 selamat menikmati